Halo bosku, selamat datang kembali di channel jam saya. Pada video kali ini, kita akan membahas satu jam tangan homage yang terinspirasi dari merek Seiko seri Prospect Marine Master 300 Professional. Saya sepakat dengan para pecinta jam tangan Seiko dan para penyelam profesional yang menyatakan bahwa seri Seiko Marine Master 300 dengan nomor reference SBDX 001 telah menjadi ikonik model yang didambahkan karena kinerja jam tangannya yang luar biasa. Jam tangan ini sudah termasuk dalam koleksi Prospect yang merupakan julukan untuk jam tangan spesifikasi khusus yang diciptakan untuk para profesional. Dimana seri Prospect adalah seri terlengkap bukan hanya untuk para penyelam saja, tetapi jam ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan para profesional lainnya yang membutuhkan. Dari sekitar ribuan hasil review saja, dari berbagai forum dunia arloji hampir tidak ada celah major atau kekurangan pada jam tangan ini. Harga jam tangan brand new saat ini masih di sekitar angka 20 juta rupiah, sehingga menjadikan jam keren ini kurang banyak disentuh khususnya pada kalangan menengah ke bawah. Sementara itu, tidak cukup beberapa lama sejak rilis Marine Master 300, produsen micro brand dan homage melihat peluang untuk memberikan model produk yang sama untuk menjadikan sebagai alternatif dengan harga yang masif jauh dari harga Seiko tawarkan. Beberapa produsen jam tangan homage yang aktif hingga saat ini mengeluarkan model yang sama dengan Marine Master 300. Antara lain yang pertama adalah brand Merkur yang menawarkan Ocean Masternya dengan harga pasar sekitar 3-4 juta rupiah. Selanjutnya nomor 2 ada brand Euroboros pada seri Marine Master juga dengan harga pasar sekitar 3-4 juta rupiah. Berikutnya yang ketiga, brand Levitan menawarkan Marine Master 300, harga pasarnya sekitar 3 jutaan. Yang keempat adalah pemain lama San Martin menawarkan Scuba Master dengan harga pasar sekitar 4-5 jutaan. Yang kelima ada Hemdall Sarki dengan harga pasar 3-4 juta rupiah. Keenam adalah Steel Dive Marine Master juga menawarkan dengan harga berkisar 3-4 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah Proxima Scuba Master yang akan fokus kita bahas pada video kali ini. Baik sebelum kita lanjut ke full review pada produknya, Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel jam saya dengan subscribe agar tidak ketinggalan update dan upload video-video terbaru dari kami setiap minggu. Hal pertama yang saya lakukan sebelum membeli jam tangan Proxima Scuba Master adalah melakukan riset dengan membaca review produk dari berbagai forum, juga melakukan perbandingan dengan brand lain pada jenis kelas yang sama serta mempertimbangkan dari aspek ekonomi atau budget harganya. Merek Proxima mengklaim mereknya adalah salah satu yang terdepan dalam industri pembuatan jam tangan yang berasal dari Cina Selatan, memiliki lebih dari 100 karyawan terlatih hanya untuk di tim produksi, dilengkapi dengan 170 set CNC cutting machine computerized, 23 set CNC automatic machine, sedangkan leader di tim produksi adalah engineer tertua yang memiliki pengalaman watchmaker lebih dari 40 tahun. Untuk itu, kita akan membuktikan langsung dalam melihat produk Proxima Scuba Master 300 meter. Jam tangan ini datang dengan kemasan hard case waterproof dengan full busah peredam goncangan, dilengkapi buku manual dan warranty card yang cukup rapi dan menggambarkan jam kelas atas pada merek Proxima. Jam ini berkilau dengan finishing case satin dan beras mengkilap, material solid berkualitas dengan stainless steel 316L, bezel yang kokoh terbuat dari ceramik dan sangat rapat pada bagian case. Tiap sisi lekukan case sampai di ujung look seimbang, dikerjakan dengan sempurna, dan pada puncaknya, case back yang bergaya monoblock sangat membedakan dengan produk-produk homage lainnya. Baik kita lanjut untuk ukuran case aktual, pada jam tangan ini diameter case adalah 44mm dengan panjang lug-to-lug tip sekitar 50mm, dan untuk ketebalan jam tangan ini sekitar 16mm, sedangkan untuk ukuran lat width sebesar 20mm, atau sudah sama persis dengan size Seiko Marine Master 300. Dan pada saat dikenakan, fitment untuk ukuran tangan saya di angka 17,5 cm, sangat pas, dan pasti kelihatan gagah serta mewah. Selanjutnya, kita akan cek plat dial jam ini yang berwarna hitam matte, simple, tidak banyak efek lain yang menonjol, dengan nama Proxima berukuran pas, ditulis dengan font berwarna putih yang jelas dan mudah dibaca, tepat di bawah indeks jam 12. Dan tulisan Scuba Master, Professional 300M, ditulis di atas angka jam 6. Semua indeks berbentuk dot, kecuali jam 12 yang berbentuk emblem, semua indeksnya berwarna putih, menonjol, dan ditutup frame berwarna silver yang sangat rapi. Pada hands jam ini, sekali lagi mengikuti dengan Seiko Marine Master, yang berbentuk stick tebal, dan jarum detik yang khas seperti Seiko, yang detail framenya di finishing satin kasar, pada jarum jam, juga terdapat loom yang nanti akan kita tes. Bezel pada jam tangan ini, insert bezelnya terbuat dari keramik, yang dipasang dengan sempurna ke dalam bezel. Terdapat marker-marker angka yang diukir di dalam seramiknya, dan mudah untuk dibaca. Angka-angkanya berwarna putih cerah, bersih saat luminosnya tidak bersinar. Pada keseluruhan, bagian sisi bezel terbuat dari stainless steel dipoles mengkilap, berbentuk coin edge, khas jam tangan diver. Geriginya rapi, bentuknya yang seimbang, dan memudahkan pada saat kita grip. Bezel berputar unidireksional 120 kali klik, anti-backplay, yang suaranya nyaring, dan sangat terasa rapat, menambah kesan kokoh pada bagian kepala case. Kita lanjut ke bagian kaca, nilai plus dari jam Proxima, dan melebihi spesifikasi Seiko Marine Master adalah kaca kristal yang digunakan. Spek jam tinggi Seiko masih menggunakan hardlight kristal, sedangkan kristal jam tangan Proxima ini adalah sapphire kristal, plus anti-reflective coating yang memiliki rona biru yang terlihat sangat menakjubkan. Sehingga seluruh dial dapat terlihat dengan jelas dari berbagai sisi, bahkan tidak silau walaupun di bawah sinar matahari langsung. Lanjut kita lihat back case jam ini juga sama persis dengan bentuk Seiko Marine Master 300, yaitu memiliki casing monoblock, yang artinya back case tidak dapat dilepas seperti jam tangan lainnya melalui belakang back case-nya. Yang secara logika, jika ingin membuka mesin harus melalui depan dengan melepas bezel terlebih dahulu, selanjutnya kaca dan dial-nya. Pada finishing poles, back case juga cukup rapi, dan hanya terdapat logo Dolphin yang agak menonjol tanpa ada marker informasi lainnya. Memang secara detail, finishing back case masih kalah jauh dengan Seiko, dan untuk fungsi dari casing monoblock pada jam tangan ini adalah untuk meminimalisir tekanan pada ruang mesin saat dikenakan pada kedalaman tertentu. Juga menjadi nilai plus jam ini tidak memerlukan lagi helium valve. Dan yang paling membedakan jam proxima dengan Seiko adalah mesin yang digunakan. Jika Seiko Marine Master 300 dengan menggunakan movement kalibar 8L35 yang sepadan dengan harganya, maka pada jam tangan Proxima Scuba Master hanya menggunakan mesin Seiko NH35 dengan spek bit 21.600 vibration per hour dengan power reserve kurang lebih 40 jam dengan tingkat akurasinya plus minus 4 detik per harinya. Baik selanjutnya kita akan cek luminos pada jam tangan ini. Sesuai spesifikasi pabrik, Proxima Scuba Master memiliki lume terdapat di marker indeks pada bezel, minutes marker pada dial, dan pada seluruh bagian hands-nya. Untuk aktualnya, seperti yang kita lihat pada video langsung, lume bersinar berwarna biru menggunakan Super Luminova BGW 9. Sangat cerah, juga sangat responsif dengan pigment yang cukup tebal, sehingga cahayanya rata pada seluruh marker yang disisipin lume. Lanjut ke bagian strap, jam ini terdapat dua jenis strap yang ditawarkan, yaitu stainless bracelet dan rubber, karena kebetulan saya memilih strap rubber yang lebar luknya sekitar 20mm. Rubber strap bergaya waffle, namun motifnya kurang timbul berbeda dengan punya Seiko. Casing jam ini juga memiliki luk hole yang memudahkan kita untuk gonta ganti strap sesuai dengan selera yang diinginkan. Baik kita ke bagian terakhir, adalah kesimpulan serta value for money untuk jam tangan ini. Proxima Scuba Master, homage dari Seiko Marine Master, sudah menyerupai hampir 90%, bahkan beberapa parts dari Proxima lebih premium dibanding Seiko. Salah satu contohnya adalah Crystal Proxima, adalah Sapphire, sedangkan Seiko masih menggunakan Hardware Crystal. Tapi yang tidak dapat disamai adalah nama besar dari Seiko, sejarahnya, movement yang digunakan, dan finishing case yang sangat rapi atau sudah sangat setara dengan finishing case dari jam-jam tangan buatan dari Swiss. Jadi saya rasa dengan harga yang ditawarkan oleh Proxima, pada range harga 3-4 juta rupiah, plus biaya pajak dan ongkir luar negeri, sudah sangat melebihi ekspektasi saya sebagai jam homage yang inspiratornya sekelas Seiko Marine Master. Harap dimaklumi, semua jam homage menekan harga produksi pada penggunaan movement. Untuk Proxima penggunaan NH35, which is mesin ini tidak jelek-jelek amat, dan biaya maintenance-nya sangat terjangkau. Demikian video review jam tangan Proxima Scuba Master homage dari Seiko Marine Master 300 Profesional. Jika ada pertanyaan, ada saran dan masukan, silahkan tulis pada kolom komentar, like dan share video kami ke teman kamu. Jangan lupa subscribe channel Jam Saya untuk mendapatkan update video-video terbaru setiap minggu. Thank you, Bosku. Terima kasih telah menonton!